Hiduplah seolah-olah di surga Bersyukurlah kau wahai manusia Dirimu adalah keturunan manusia mulia penduduk surga Adam dan Hawa Relakah kalian anak cucunya tersesat di akhirat sana Tidak tahu alamat surga Malah tersesat ke neraka padahal sudah disediakan kapling di surga Hiduplah seolah-olah di surga Agar di alam bawah sadarmu selalu terbayang surga dan surga Kau tidak mungkin masuk surga Jika di dunia kau seperti di neraka Sebab calon penghuni surga sudah merasakan surga sejak di dunia Hiduplah seolah-olah di surga Taukah kau bagaimana nikmatnya surga? Kenikmatan yang tiada tara Tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia Tidak ada kerja Tidak ada ngantuk tidur dan lelah Kesibukan penghuninya hanya bersenang-senang dan memecah keperawanan Sungguh kenikmatan triliunan kali di atas ekspektasi manusia Bisakah kau membayangkan kerudung bidadari yang lebih indah dan lebih bernilai dari dunia dan seisinya Bagaimana pula kecantikan dan kemolekan bidadari yang mengenakannya Lalu bayangkan Dialah yang akan setia Menjadi istrimu memadu kasih di surga Hiduplah seolah-olah di surga Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya dibanding surga Laksana setetes air dibanding samudera dunia Kenikmatan dunia sedikit sebentar cepat berlalu dan pasti fana Kesibentarannya Sesebentar nikmat bersenggama Nikmat yang didahului lelah ketika mencarinya Dan diakhiri lelah luar biasa setelah menikmatinya Itulah hakikat nikmat dunia Hiduplah seolah-olah di surga Sungguh kasihan hamba dunia Meninggalkan dunia Tapi belum merasakan kenikmatan terbesar dunia Kenikmatan terbesar dunia adalah cinta kepada Allah Ta'ala Bahagia saat zikir dan mentaatinya Rindu bertemu dengannya Allah pun rindu dan cinta kepadanya Seolah pintu-pintu surga sudah dibuka untuknya Dan ia sudah menikmati kesejukan dan wanginya surga Hiduplah seolah-olah di surga Bagaimana tidak seperti di surga Orang taat adalah kekasih Allah Ta'ala Hidup dan rezekinya ada dalam jaminannya Telah hilang urat takutnya kepada makhluk dan manusia Ia hanya takut kebenar Rabnya dan yakin dengan perlindungannya Langkah kakinya dalam bimbingannya Allah menolongnya senantiasa Malaikat selalu mendoakannya Iblis dan setan lari darinya Ia dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia Hiduplah seolah-olah di surga Bukan soal materi yang melimpah rumah megah Mobil mewah dan fasilitas-fasilitas lainnya yang wak Tapi ia adalah soal syukur dan sabar Menerima pembagiannya Abu Kilaba dengan penuh syukur Menganggap dirinya paling nikmat di dunia Padahal buntung tangannya buta dan lemah Berbagai panca indranya Ia bersyukur karena masih diberi lisan dan akal yang dengannya Ia senantiasa zikir kepada Rabnya Bersyukur di atas ujian kesabaran yang berat luar biasa Dan itulah surga Abu Kilaba di dunia Dahulu kala ada wanita tua miskin dan sebatang kara di kubuk kreotnya Makan dari perahan susu kambing di belakang kubuknya Ia menolak bantuan bulanan gubernur Karena kepada Allah yang maha kaya Dia malu berdoa meminta urusan dunia Bagaimana mungkin Dia meminta bantuan kepada manusia yang lemah Dia telah mencapai puncak cinta kepadanya Sehingga dia sangat menikmati surga dunianya Hiduplah seolah-olah di surga Nikmatilah surga dunia dengan mencintai dan mentaatinya Dan kelak pulanglah ke surga sesungguhnya Menemui Adam dan Hawa di jannatul ma'wah Amin Menemui Adam dan Hawa di jannatul ma'wah Menemui Adam dan Hawa di jannatul ma'wah Amin Menemui Adam dan Hawa di jannatul ma'wah Menemui Adam dan Hawa di jannatul ma'wah Menemui Adam dan Hawa di jannatul ma'wah